Intro Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Divirai Zotayana di acara weekly berita Luhut Bintar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marfa setelah merespon permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menghentikan sementara pembelajaran tata pemuka atau PTM Juru bicara Luhut, Jody Mahardi, meminta pemerintah pusat tak bisa menghentikan PTM terbatas Menurutnya, sektor pendidikan harus diberlakukan setara dengan sektor-sektor lainnya Jody mengatakan, pemerintah pusat yang sebetulnya mendukung segala inisiatif yang diajukan oleh pemerintah daerah untuk menurunkan kasus positif COVID-19 Namun, inisiatif tersebut harus konsisten dan menggunakan pendekatan yang non-diskriminatif Lebih lanjut, menurut Jody, pemerintah pusat tetap mengwajibkan seluruh daerah di PPKM level 2 untuk tetap melakukan PTM Namun, berdasarkan ketentuan yang baru saat ini, daerah dengan PPKM level 2 dapat menggelar PTM 50% Di sisi lain, Jody menyampaikan bahwa sesuai dengan SKB 4 Menteri, yakni orang tua, bisa menentukan anaknya mengikuti PTM terbatas atau pembelajaran jarak jauh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebelumnya meminta izin kepada koordinator PPKM Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan untuk menghentikan sementara pembelajaran tetap muka atau PTM di Jakarta selama satu bulan Menurut Anies, usulan tersebut tak lepas dari lonjakan kasus virus corona di Jakarta dalam beberapa waktu terakhir Eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan, dalam satu bulan keputusan PTM akan diajukan kembali bersamaan dengan laju perkembangan kasus Anies menyebut usulan itu masih dalam proses pembahasan dan belum mendapat persetujuan Belakangan ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memberikan diskresi untuk daerah-daerah berstatus PPKM level 2 menyesuaikan kegiatan pembelajaran tetap muka dengan situasi COVID-19 Langkah ini diambil karena imbas dari peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia Sekjen Kemendikbut Ristek, Soeharti, mengatakan daerah dapat menyesuaikan PTM 50% atau 100% mempertimbangkan situasi COVID-19 di daerah tersebut Berita selanjutnya, pedagang relokasi pasar Johar, Kota Semarang, meratapi nasib melihat kiosk dan barang dagangan yang hangus terbakar Mereka hanya bisa menatap puing-puing bangunan hangus yang hanya menyisakan abu Kebakaran di pasar yang berada di kawasan Masjid Agung Jawa Tengah terjadi sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat Sumber api diketahui berasal dari Blok F yang sebagian besar milik pedagang pakaian Sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api yang menjalar keratusan kiosk pedagang Api mulai padam setelah petugas damkar berjibaku selama kurang lebih 3 jam Pukul 9 lewat 30 malam, petugas damkar dengan dibantu TNI dan Polri masih terlihat menyemprotkan air ke sisa barang api untuk pendingin Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Agus Harmonanto mengatakan pihaknya sempat mengalami kendala saat memadamkan api Dikarenakan banyak warga yang berkerumun menonton peristiwa kebakaran tersebut sehingga petugas kesulitan masuk ke lokasi Belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya kebakaran tersebut Sebelumnya, ratusan kiosk para pedagang di relokasi Pasar Johar, Kota Semarang, hangus terbakar pada Rabu 2 Februari 2022 Kejadian ini menyebabkan kemacetan lalu lintas karena akses jalan menuju relokasi Pasar Johar ditutup Sementara, sejumlah mobil ambulan dikerahkan untuk membahas seorang pedagang yang jatuh pingsan Berita terakhir, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes menyebut kapasitas tempat tidur untuk pasien COVID-19 di DKI Jakarta dapat ditingkatkan dua kali lipat jika kasus terus melonjak Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Penular Langsung atau P2PML Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan Rencana itu dapat dilakukan jika DKI mengkonversi beberapa tempat tidur non-COVID menjadi untuk pasien COVID Nadia mengatakan pada September 2021 lalu, DKI mengalih fungsikan beberapa tempat tidur yang dipakai untuk pasien COVID-19 pada gelombang kedua menjadi untuk non-COVID Sebab pada bulan itu kasus COVID-19 mulai melandai Memasuki tahun 2022, kasus COVID-19 terus meningkat, terutama di DKI Jakarta Tingkat keterisian rumah sakit pun kembali tinggi Sementara itu tempat tidur di IRS untuk pasien COVID-19 belum dikonversikan lagi Oleh sebab itu, bor DKI Jakarta terbilang tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya Saat ini Indonesia sudah memasuki gelombang ketiga COVID-19 Hal tersebut diduga dibicu oleh lonjakan kasus COVID-19 varian Omikron Sementara itu, DKI Jakarta secara konsisten menyumbang kasus COVID harian paling tinggi di Indonesia Meningkatnya kasus itu beriringan dengan peningkatan bor Berdasarkan data Kemenkes per 30 Januari, pukul 1 siang, bor tempat tidur COVID-19 mencapai 52% Bor isolasi mencapai 54% Baik pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Radar Berita kali ini Saya, Divi Rezo Tayana, dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri Selamat pagi dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih.